Ini sebuah capaian yang luar biasa dalam pemahaman terhadap agama lain. Dan itu juga berlaku untuk seorang tokoh besar, pemimpin besar revolusi kita yang sangat kita hormati yaitu Bung Karno. Pada masa mudanya ketika beliau begitu konfrontatif dengan Belanda, dengan perjuangannya yang non-kooperatif, maka pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Belanda itulah yang sangat membekas di dalam jiwanya. Dan dia merasa ayat Al-Quran itu relevan untuk mengatakan bahwa orang Barat yang notabene Kristen itu berlebih-lebihan dalam agama mereka. Tetapi beda ketika bangsa ini sudah merdeka dan rakyat yang dipimpinnya tidak hanya dari kalangan Islam, tapi dari kalangan Buddhis, Hindu, Kristen, Katolik, maka dia harus menjadi bapak semua rakyatnya yang berbeda-beda. Karena itu Bung Karno menampilkan diri sebagai sosok yang bisa mewakili, mengayomi seluruh agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha asa. Passing over spiritualitas Bung Karno yang melompat dari satu dalil keagamaan ke dalil keagamaan yang lain, itu selalu menarik untuk terus-menerus kita dalami, kita kaji, bahkan kita teladani dalam interaksi kita dengan saudara-saudara yang berbeda. Dan dalam iman Kristen secara khusus, memang istilah anak Allah itu tidak benar-benar dipahami secara terlek seolah-olah itu Allah beranak. Kok primitif sekali Tuhan kok beranak? Ada banyak makna. Misalnya, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9, dan ayat ini yang sering dibaca pada saat umat Kristen Palestina merayakan Natal setiap tahun. Bahkan saya pernah mendengar sendiri pidato dari Presiden Yasser Arafat Almarhum, yang suka dengan mengucapkan ayat ini. Ayat itu bunyinya selalu dibaca dalam bahasa Arab. Tuba lisoni issalam li'annahum abna allahi yuta'un. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam paralel yang kurang lebih sama, bung Karno mengutip ungkapan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ini. Ketika beliau berkata, kita semua ini adalah anak-anak dari Tuhan seru sekalian alam. Karena kita cinta damai, sekalipun kita lebih cinta kemerdekaan. Kiranya spiritualitas bung Karno yang melintas batas, yang passing over ini, bisa kita telah dani dalam kehidupan keberagaman kita di Indonesia. Merdeka! Terima kasih telah menonton!